Yaman non-Jawa ketika politik identitas serang balik Anis Karma Ahok menghampiri ditulis oleh Jaya Wijaya dari Siwar.com Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate Dalam sebuah kampanye, seorang ibu pendukung McCain menyebut Obama Arab, Muslim dan Pengacau McCain menjawab, tidak bu, Obama bukan Arab, bukan pula pengacau Kita tidak perlu menebarkan kebencian seperti itu Dia warga negara Amerika Serikat yang baik dan memiliki perbedaan konsepsi dengan saya Dan itulah mengapa kami berkompetisi dalam Pilpres kali ini Ini adalah contoh di mana calon presiden lebih memilih keutuhan bangsa daripada keuntungan pribadi John McCain menolak politik identitas walaupun akhirnya kalah dalam pemilihan Politik identitas membuat sebuah bangsa terluka saat keturunan Tionghoa diharamkan menjadi pemimpin Taukah berapa warga keturunan yang terluka hatinya? Saat non-Muslim dilarang menjadi pemimpin, taukah berapa non-Muslim yang terluka hatinya? Dan pikirkan juga sebaliknya, ketika non-Jawa dimustahilkan jadi pemimpin Berapa banyak suku non-Jawa yang terluka hatinya? Ketika wanita diharamkan jadi pemimpin, berapa banyak wanita yang terluka hatinya? Luka ini timbul karena identitas ini melekat dan tidak bisa diubah Kita pun tidak bisa memilih lahir dari keurunan apa, jenis kelamin apa, Jawa atau non-Jawa Kita diharamkan karena sesuatu yang tidak bisa kita pilih dan tidak bisa kita ubah Maka baru itu bagi John McCain, pemilu adalah ajang untuk beradu gagasan Konsep memimpin suatu negara, bukan beradu identitas yang tidak bisa dirubah Konsep memimpin dan gagasan bisa dinilai Ketika buruk tinggal dicari gantinya Ketika baik maka bisa diupgrade agar semakin baik Amerika, negara mayoritas Kristen bisa berpikiran seperti itu calon pemimpinnya Masa Indonesia negara mayoritas Islam yang adalah agama penyempurna Tidak bisa jauh lebih baik dari Amerika? Anies Baswedan bukanlah orang bodoh, dia juga tahu politik identitas bisa membuat luka suatu bangsa Dia sekolah di Amerika dan pasti tahu kisah John McCain melarang pendukungnya menggunakan politik identitas Saat pendukungnya di bawah memainkan politik identitas, sebenarnya bisa saja Anies berbicara di depan publik Teman-teman relawan tolong jangan mainkan politik identitas Tetap sholatkan jenazah pemilih Ahok Tidak masalah, Ahok China dan Kristen bandingkan saja gagasan dan program kami sebagai pemimpin Tapi Anies tidak melakukannya Kenegarawanan Anies gagal diuji di sini Anies tidak mengikuti jejak John McCain Karena Anies juga tahu pada akhirnya John McCain kalah Anies seorang oportunis Dia menikmati politik identitas karena saat itu lawannya Ahok juga sedang bermasalah karena penisan agama Sekarang politik identitas itu menjadi pemerang buat Anies dan senjata makan tuan Penulis yakin dengan kepinterannya Anies tahu lambat laun ini akan terjadi Karena itu dia sekarang mulai menghapus jejaknya menikmati politik identitas Anies mulai datang ke tempat ibadah non-muslim, meresmikan gereja dan sebagainya Tapi semuanya sia-sia karena relawan dan pendukung Anies mainnya kurang jauh Mereka kembali memainkan politik identitas dengan mempolitisasi masjid Menyebarkan tabloid Tanpa mereka sadari ini menjadi pemerang buat Anies Anies diserang juga dengan politik identitas Anies dianggap tidak boleh jadi pemimpin karena keturunan Yaman Bukan pribumi atau bukan Jawa Ini adalah karma Ahok yang sedang berjalan dan menghampiri Anies Celangannya hal ini jadi salah satu pertimbangan partai demokrat Nasdem dan PKS tidak segera mendeklarasikan Anies menjadi capres Padahal ketiga partai inilah yang berpotensi memajukan Anies menjadi capres Gerindra PKB sudah memajukan Prabowo Golkar Pan PPP yang diketuai Golkar sebagai pemegang suara terbanyak Kabarnya sudah punya calon dan bukan Anies Tinggal sisa PDIP yang juga tidak akan mencalonkan Anies Anies terancam tidak mendapatkan tiket Jabatan gubernur sebentar lagi berakhir Dan masih dihantui dengan serangan politik identitas Begitulah kura-kura Bagaimana menurut Anda? Hasna ini tak diakui sebagai ex-partai demokrat Eh besok siapa lagi yang akan disangkal? Ditulis oleh Widodo SP dari Siwar.com Sebelum kita lanjut Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya Agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate Dalam kehidupan nyata Ketika seseorang dalam keadaan panik Biasanya akan mengeluarkan jurus mabuk ketika sedang dilanda masalah Kalau jurus mabuk yang bisa dimaknai serangan ngawur ke pihak lain sudah tidak mempan Dikeluarkanlah jurus menyangkal Supaya orang yang sedang kena masalah Kalau bisa tidak dikaitkan dengan dirinya Inilah yang sedang dialami oleh Hasna ini Yang dikenal sebagai wanita emas Yang baru saja tersandung kasus korupsi Ex-kader partai demokrat ini pun Seakan mengalami nasib seperti pepatah Sudah jatuh tertimpa tangga Ketika partai yang dulu menjadi tempatnya bernahun Kini menyangkal keberadaan atau statusnya Bahwa pernah menjadi kader partai demokrat Namun tidak bisa disangkal bahwa Hasna ini pernah mengenyam didikan sebagai kader partai demokrat Yang entah kenapa sejak era presiden SBI berkuasa Yang diwarnai aksi korupsi berjamaah dari kader elitnya Sampai hari ini seperti tidak bisa melepaskan diri Dari belenggu tindak kejahatan korupsi Lucunya selain menyangkal keberadaan Hasna ini Sebagai ex-kader partai demokrat Wanita ini tampak fasih banget Meniru akting dari Rai Surya Yang belum lama ini mengaku sakit Hingga menggunakan kursi roda ketika tersandung kasus hukum Eh, si Hasna ini juga mendidak kurang sihas Sambil berteriak histeris Ketika ditangani oleh aparat yang berwajib Kalau masih belum lucu Si wanita emas ini sempat pula dituduh Sebagai relawan hingga pendukung Ahok Atau Ahokars Hanya karena pada Pilgub DKI Jakarta Wanita ini diketahui mendukung Ahok Padahal tidak semua pendukung Ahok pada Pilgub DKI Jakarta 2017 lalu Bisa disebut Ahokars Juga tidak semua pendukung Ahok maupun Jokowi Pasti terafiliasi dengan partai PDI Perjuangan Namun ya begitulah kalau jurus mabuk sudah keluar Disertai penyangkalan demi menutupi rasa malu Atau khawatir cetra partainya akan hancur Padahal sih sudah mulai meluncur turun dan tinggal tunggu waktu saja Sebelum ambiar beneran Depo SBY mana nih? Kudu turun tangan supaya partai demokrat tidak ditinggalkan Lalu menjadi kenangan selamanya Ah memang seru ya Kalau sudah berbicara soal partai yang lekat sekali dengan keluarga Cikeas itu Sebelum terlambat Ada baiknya partai demokrat ambil waktu untuk merenung Lalu memperbaiki internal partai yang syarat dengan masalah Kalau perlu jangan dulu bermimpi menjadikan Ahye sebagai salah satu kandidat pada Pilpres 2024 Atau bila perlu bersikap pasrah saja Jika sampai kader partainya tidak lolos ke parlemen Karena gak ada yang mau pilih Yeay Jadi kalau saat ini Hasna ini yang kena sial ketika dirinya disangkal statusnya Oleh mantan partai tempatnya mengabdi Entah besok siapa lagi yang akan disangkal Karena jika melihat rekam jejak partai ini Tampaknya sergapan debit haram yang membuat orang dekat korupsi Belum akan melepaskan rangkulannya dari partai ini Begitulah kura-kura Bagaimana menurut Anda?